Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Instansi terkait di Kubur Raya mengecek aktivitas penumpang di Pelabuhan Rasaujaya, Kabupaten Kubur Raya pada Rabu pagi. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dan penerapan protokol kesehatan baik di kapal feri dan kapal kelotok yang sedang sandar di pelabuhan. Pengecekan ini juga sebagai langkah antisipasi dampak larangan mudik yang akan diterapkan pemerintah mulai dari tanggal 6 sampai 17 April 2021. Nanti mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu sesuai dengan aturan pemerintah bahwa kegiatan transportasi untuk sementara tidak ada. Namun kita antisipasi pelaksanaan kegiatan di luar itu. Artinya kegiatan-kegiatan transportasi air yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan kelotok dan sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi. Makanya tadi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, Pak Kepala Dinas, Kesehatan, Dinas Perhubungan, kita lakukan proses pengecekan lebih awal. Sampai tanggal 17 itu diarang lebih. Oleh karena itu tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei ini, kita satgas melakukan uji petik ke beberapa lokasi yang potensial ada pergerakan orang baik di dalam antar kabupaten maupun di antar kabupaten kuburaya, ketapang, kayung dan sebaliknya. Pelabuhan Rasaujaya saat ini masih melakukan pengangkutan penumpang baik antar kabupaten seperti ke ketapang dan kayung utara serta angkutan dalam kabupaten kuburaya, armada yang masih beroperasi berupa 3 feri serta kapal kelotok.